Hai guys kembali lagi bersama kami di ngopi ngobrol pintar investasi bersama CJCMP sekuritas Indonesia kembali lagi bersama saya Fanny Soherman dan juga kali ini balik lagi nih ya dengan rekan saya ada Kevin judo hutabarat Hai Kev Hai Fanny apa kabar nih tentunya baik ya ya tentunya udah lama banget ya kita ada kali dua bulan ya nggak ketemu di acara ini ya diselingin sama emiten sebelumnya itu kan tadi kita udah pernah bahas ya Fanny dimana kalau sebelumnya sebelum itu kan banyak emiten dan sebagainya dan kita ketemu itu hanya di klinik saham bayangkan klinik saham itu dua minggu sekali ya di hari Rabu ya Fanny tentunya itu banyak banget ya berita-berita Insight Insight yang terupdate pada saat akhir perdagangan di hari itu tentunya di hari Rabu gitu ya dan kalau kita biasanya itu kita bisa ada dua yang dua channel yang kita publikasikan yang pertama di discord ya itu live banget lalu yang ke selanjutnya di aplikasi YouTube gitu ya itu yang tayangan ulang gitu ya bener jadi di hari Kamis ketika nanti YouTube itu keluar ya teman-teman bisa nonton deh kayaknya itu menarik nih kalau misalkan hari ini kita bahas ya gimana sih caranya strategi yang bisa dipakai kalau misalkan kondisi marketnya nih lagi gerakan sideways kan berlanjut dengan pembahasan kita bicara sideways kita langsung aja masuk ke teritori gambarnya chartingnya itu ada saham ADMR ya dimana kita membahas ADMR secara detail karena pergerakannya sideways nah di layar teman-teman kita lihat ya dari segi pergerakannya bagaimana Hai guys ini untuk ADMR dimana teman-teman perhatikan ini pergerakannya sideways ya dia tidak ke atas maupun tidak ke bawah tapi tentunya dia melebar ya dalam tanda kutip melebar ini bergerak teritorinya stagnan tapi kalau teman-teman perhatikan di sini teman-teman bisa memanfaatkan situasi dari pergerakan yang stagnan ini karena tentunya biasanya kalau saham status itu sebagian kalangan itu menanda memberikan informasi bahwa agak susah nih cari cuan gitu ya kalau pergerakannya status tapi tentunya untuk yang saat ini teman-teman bisa memakai pergerakan secara short term jadi kalau teman-teman lihat di sini ada dua support yang pertama 1468 lalu juga yang kedua 1590 dimana di sini tuh ada ruang untuk coba teman-teman spekulasi beli karena support ini tuh kalau kita perhatikan ada cukup kuat ya karena ada 123 lalu juga empat ya ada lima ya lima titik dimana pergerakannya itu biasanya kalau banyak titik yang menjadi salah satu support yang kuat ini tendensi kedepannya dia akan kuat gitu dan sebaliknya ya kalau resistennya juga punya kekuatan ada satu ya eh sorry satu dua gitu ya tiga gitu ya ada tiga titik ya kalau lebih bagus ada di atas tiga gitu ya ini mau jadi resistennya cukup kuat jadi kalau teman-teman perhatikan memang titik-titik ini menjadi salah satu penghubung untuk menggaris ya Nah cara menggaris ini tentunya subjektif ya teman-teman dimana kita biasanya belajar di analisis teknikal itu teori ini teori trend ini adalah teori yang memakai analisa subjektif jadi kalau teman-teman perhatikan sebenarnya ini menarik juga kalau sebuah saham turun 1460 lalu juga bisa ke 1590 itu disebutnya ada ruang spekulasi beli nah ruang spekulasi beli ini bisa teman-teman manfaatkan untuk teman-teman beli lalu menunggu pergerakannya untuk coba naik ya kalau kita perhatikan kita asumsi beli di sini dia naik tapi belum ada ruang jual dia coba sideways lagi dan dia baru naik lagi nah di sini kalau kita perhatikan ini juga teman-teman bisa manfaatkan untuk jual jadi kalau misalnya pergerakan dia sudah melewati atau bergerak territory resistance kita jualan dulu di level 19-10 atau bisa saja nanti di 20-40 seperti halnya ini ya ini juga jualan jadi sebenarnya sideways itu sangat penting juga tapi bagi teman-teman yang berjiwa short-term tapi kalau bagi teman-teman yang berjiwa long-term memang kurang begitu disukai gitu ya karena tentunya kalau berjiwa long-term kan maunya beli habis itu diemin gitu ya nah itu biasanya kalau orang long-term biasanya mencari pergerakan saham yang uptrend sebaliknya kalau sideways itu lebih karena short-term untuk memanfaatkan situasi aja gitu memanfaatkan momentum aja pergerakannya lalu kita coba beli lalu kita jual nah itu salah satu keuntungannya tapi tentunya ini short-term demikian untuk analisa memakai trend sideways jadi teman-teman seperti yang tadi Kevin jelasin ya untuk menggaris trendline tertentu ini butuh minimal 2 titik penghubung gitu ya jadi makin banyak titiknya itu yang bisa kena sih garisnya tadi garis support dan juga garis resist gitu ya nah itu berarti akan jadi support yang lebih kuat atau akan jadi resistance yang lebih kuat lagi gitu ya dan tadi di case ADMR ini kalau kita lihat Kevin ini pakai 5 titik gitu ya jadi artinya ini menunjukkan bahwa dampaknya ini kuat gitu ya trend itu tuh cukup kuat disitu dan kalau teman-teman lihat tadi yang warna merah itu di identifikasi sebagai supportnya gitu ya sedangkan tadi yang biru ini untuk ke resistance nah jadi cara mudahnya adalah kalau misalkan teman-teman lihat harganya itu kena di garis yang merah berarti itu adalah level untuk kalian beli gitu ya sedangkan kalau misalkan harga sahamnya lagi naik dan kena di titik atau di garis yang biru tadi itu artinya adalah teman-teman bisa jualan disitu gitu ya nah mungkin itu aja ya iya betul banget fan jadi kalau teman-teman perhatikan ya dari segi pergerakan dari ADMR itu sebenarnya polanya sideways tapi bisa menguntungkan tapi dari sisi short term jadi tak tokan aja beli di support jual di resistance gitu ya dan sebaliknya ketika dia turun pergerakan dia turun kita hold dulu sampai menembus ada beberapa level-level support kan supportnya ada dua tuh tadi kalau teman-teman lihat teman-teman bisa ada ruang beli disitu jual lagi nanti di resistance seperti itu ya menarik untuk diperhatikan kalau dari segi sideways nya gitu dan ini berarti strategi baru ya yang teman-teman bisa gunakan ketika marketnya lagi sideways jadi entah itu lagi downtrend atau uptrend sideways nah teman-teman tetap bisa investasi intinya gitu ya guys ya gimana guys terlukan perbincangan kita kali ini jadi jangan lupa untuk like comment dan juga subscribe youtube channel kami di CJSMB sekuritas Indonesia sampai jumpa di ngopi ngobrol pintar investasi bersama CJSMB sekuritas Indonesia selanjutnya semangat investasi se conscientnya ya ya